Di video kali ini, gue akan mereview sebuah laptop yang menurut gue sangat menarik untuk para pekerja kreatif yang cukup mobile. Selamat datang di channel STMedia dengan gue Erwin dan seperti biasa, di channel ini kita akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif. So, kalau misalkan kalian baru nemu channel ini dan tertarik dengan kontennya, jangan ragu untuk subscribe. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan mereview laptop dari brand Acer yang diberi nama Nitro 5 Spin, yang menurut gue pribadi kayaknya bakal cukup menarik untuk kalangan muda yang kreatif. Sebelumnya, gue harus kasih catatan dulu kalau mungkin review ini nggak bakal bahas soal performancenya terlalu in-depth, nggak bakal banyak kayak benchmark dan semacamnya, karena sebenarnya laptop ini bukan laptop baru, jadi kalian udah bisa cari beberapa review juga di luar sana. Review yang kali ini gue bawakan lebih kepada penggunaannya yang menurut gue sangat-sangat menarik. Oke, jadi si Acer Nitro 5 Spin ini diposisikan sebagai sebuah laptop gaming yang dibanderol dengan harga sekitar 20 jutaan. Mulai dari pembahasan fisiknya, build quality dari laptop ini menurut gue sama sekali tidak mengecewakan. Secara build quality, laptop ini terasa cukup heavy duty, yang berarti bobotnya juga nggak bisa dikategorikan laptop yang ringan. Gue pribadi sih nggak ada masalah karena laptop ini jadi terasa cukup awet walaupun dipakai oleh pengguna yang barangan kayak gue gini, tapi pastinya bakal jadi sebuah deal breaker buat kalian pengguna yang mengejar portabilitas yang sangat tinggi. Kalau kita lihat dari spesifikasi jeroannya, mungkin kalian akan agak pesimis dengan harga yang ditawarkan, tapi gue saranin kalian buat nonton dulu video ini sampai habis biar tau apa sih kelebihannya. Performanya emang kurang ganas seperti ekspektasi gue, apalagi dia menggunakan prosesor seri U yang berarti adalah seri ultra low power. Tapi paling nggak untuk menjalankan kebanyakan game e-sport dan juga software kreatif, itu udah cukup mumpuni. Nah, yang menarik dari laptop ini, sebagai laptop yang diposisikan pada segmen gaming, dia menawarkan beberapa fitur yang menurut gue terasa sangat non-gaming, yaitu adalah layarnya yang dapat di-flip ke belakang menjadi mode tablet dan juga touchscreen. Padahal dimensi dari laptop ini sendiri nggak terbilang kecil. Untuk layar sebenarnya masih ada benefit sih, karena kalau kita gunakan di mode seperti ini, kita dapat menggunakan keyboard eksternal dengan cukup asik. Tapi untuk touchscreennya, gue rasa agak aneh dan lagian gue juga yakin kalian nggak bakal pengen push rank pake laptop ini. Tapi walaupun kedua fitur tersebut terdengar agak aneh untuk sebuah laptop gaming, itu adalah fitur kunci kenapa gue sangat excited pada video review kali ini. Pertama, dengan laptop ini gue dapat membuat desk setup yang minimalis dan asik parah. Di sini gue menggabungkan laptop ini dengan monitor tambahan serta keyboard dan mouse wireless. Keyboardnya menggunakan bluetooth, sedangkan mouse-nya pakai receiver, jadi makan satu dari tiga port USB Type-A yang disediakan. Tapi itu nggak masalah, karena mouse-nya selalu ikut kalau misalkan laptopnya gue bawa keluar, sedangkan keyboardnya stay di meja aja. Di mode seperti ini juga suara dari speakernya jadi terdengar lebih baik, karena speakernya jadi menghadap ke arah kita. Dan untuk kualitas suara speakernya, menurut gue mungkin bukan yang terbaik, tapi untuk sebuah laptop, gue rasa suaranya udah cukup bulat dan volumenya juga kenceng. Ya, cukup lah. Nah, tapi yang cukup menarik dari setup ini bukan dari segi estetik aja. Layarnya yang merupakan panel IPS berukuran 15,6 inch ini udah cukup bagus untuk pengerjaan konten kreatif. Walaupun nggak ada info soal akurasi warna, tapi gue merasa kalau warna yang diberikan itu udah cukup baik. Paling nggak gambar yang dihasilkan itu nggak overkontras. Lalu kita juga mendapatkan stylus yang dapat kita gunakan untuk menggambar di layar laptop tersebut, sehingga berfungsi seperti pen tablet. Bahkan stylusnya ini juga mendukung pressure sensitive atau sensitivitas terhadap tekanan, di mana dapat kalian gunakan untuk mengatur ukuran brush atau kepekatan warna, tergantung seberapa keras kalian menekan stylusnya. Memang sensitivitasnya mungkin nggak sebagus pen tablet, dan sayangnya gue juga nggak menemukan angka sensitivity level dari stylus dan layarnya ini. Cuma fitur tersebut jelas bisa sangat membantu buat kalian yang doyan desain grafis ataupun gambar digital. Oh iya, sedikit catatan juga kalau hinge dari laptopnya itu terbilang agak keras, tapi hal tersebut malah bagus karena layarnya menjadi lebih stabil saat kita menggambar ataupun menulis di layarnya saat mode seperti ini. Yang gue nggak tahu itu namanya mode apa. By the way, kalian juga pastinya bisa menggunakan laptop ini di mode tablet untuk menggambar sambil males-malesan di sofa atau kursi gaming kalian. Cuma kalian perlu memperhatikan temperaturnya, karena yang kalian pegang itu adalah sebuah laptop gaming. Tapi ya menurut gue itu tetap menarik. Oke, mungkin sekarang udah waktunya buat gue ngambil kesimpulan. Jadi kira-kira buat siapakah laptop ini? Kayak thumbnail videonya, menurut gue pribadi laptop ini bakal cocok banget untuk anak muda yang kreatif. Jadi kalau anak muda itu kan masih suka main game buat refreshing, tapi di samping itu juga mengerjakan pekerjaannya di bidang konten kreatif. Walaupun di sini yang gue demoin lebih terlihat cocok untuk grafik desain, tapi sebenernya fitur stylus, touchscreen, dan juga layar flip tadi itu udah membuka potensi yang tak terhingga untuk berbagai macam profesi di bidang kreatif yang nggak mungkin semuanya gue demoin di video ini. Oke, paling segitu aja buat review kali ini. Semoga udah bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan pastinya semoga bermanfaat buat kalian yang nonton video ini. Sebelum videonya gue tutup, gue ada sedikit titipan pesan dulu dari salah satu temen ST Media yang lagi ngadain sebuah event. Jadi sebuah retail komputer yang bernama PEMS lagi bikin event yang cukup gokil dengan nama PEMS Vaganza. Jadi di situ ada beberapa penawaran menarik. Salah satunya ada sebuah lelang di mana lelang laptop gaming yang harganya 15,5 juta tapi dibuka dengan harga 5 juta. Mantep nggak tuh? Tapi itu cuma salah satunya aja. Masih banyak penawaran menarik lain yang bisa kalian lihat di poster ini atau tinggal klik aja link yang udah gue siapin di kolom deskripsi. Oke, kayak biasa kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan jangan lupa untuk taruh di kolom komentar. Dan kayak biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka share ke temen-temen kalian yang mungkin butuh informasinya dari video ini dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk men-support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin. Di belakang kamera ada Eko di belakang gue ada Threat Ripper dan kita akan bertemu lagi di video lain.